Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya Bunda Arsani Sih, kita akan kembali lanjutkan proses pembelajaran kita hari ini. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang mengalami, pasti saya bilang pasti kenapa, karena kita semua pasti pernah mengalaminya. Yaitu bagaimana ketika seseorang disolimi atau mendapat hal perlakuan buruk dari orang-orang di sekeliling kita. Dan akhirnya mereka mendoakan banyak hal kepada orang-orang yang mensoliminya. Apa itu? Tentunya dengan doa-doa yang buruk, lah ya doa kok ada yang buruk. Jadi kita akan bahas apa sih bedanya proses ini dengan judul, itu mendoakan atau mengutuk. Nah loh, siapa yang suka mendoakan hal-hal buruk buat orang lain, jangan salah itu bukan doa, tapi mengutuk. Hati-hati, mari kita akan lihat rahmen berikut ini dari pengalaman. Mereka-mereka yang pernah mengalami, yang membuat mereka termehek-mehek, ya itu mendoakan atau mengutuk. Mari kita saksikan. Kau ayo tadi udah bilang bunda, kalau kita mau kesini, Sudah bunda sudah mau kesini kok, udah tak bilang bahwa kalau misalnya ada mbak Rina dari Jogja kesini jauh-jauh. Aduh, itu udah patahan loh mbak, rasanya itu bawa beban gede banget, bertahun-tahun hidup bareng, tapi gak pernah ngerti, udah sekarang ditinggal sama perempuan lain loh. Suaminya? Iya. Is, wah aku tuh udah tak iniin dah, gimana itu begininya tuh? Aku tuh, aku orangnya gak bisa berantem bu, tapi itu semalam tuh aku sampai berdoa, saking aku sudah gak tahan bu, sudah gak tahan, lagi lihat anak-anak gak diperhatiin, dia sudah sibuk dengan perempuan lain. Kalau aku jadi mbak Rina itu sudah tak tendang tuh, cowok kayak gitu itu mbak. Gimana ya aku takut bu, dia tuh pereman. Eh diperhatiin lagi, kenapa gini, kenapa pasti dia lebih galak, kita harus lebih galak. Tapi aku berdoa bu sama Tuhan, semoga dia dapat hukumannya nanti, aku akan lihat sendiri dia nanti terjatuh dan dia akan susah hidupnya. Ih bener, bener tuh, bener. Belum lagi gini ya, masalah rumah tangga yang lain. Belum lagi yang mertua, aku tuh sama mertua aku, sama adik iparku. Aku jengkel sekali sampai tak sumpah-sumpahin mereka loh. Tapi memang bener loh, kalau tak sumpahin gitu, beneran dia ada yang sakit, ada yang gini, aku saking, aku tuh jengkelnya loh mbak Rina. Ih, aku tuh orang lain tuh gak mau ngerti bu, kalau aku susah. Ih mana orang lain malah ketawain kita, kita curhat ke sana, malah diketawain curhat ke sini. Eh, kalau aku tak ada sendiri. Jauh, yaudah, kita nunggu bunda aja nih, untuk nunggu saya ini dah. Lagian perempuan itu juga gak ngerti loh. Aku sudah pernah ketemu kan, dia di jalan lagi mau boncengan sama bapaknya. Ih, aku tak jambak itu kayak gitu, bener. Aku tuh sampai tak giniin, itu anakmu sakit di rumah, tengok, tak gituin bu. Tapi ya perempuan itu kayak gitu. Ih, gede aku bu, kalau inget kayak gitu. Mana yang kewek itu gimana? Ih, kayak gitulah pokoknya. Ih, kalau aku jadi mbak Rina itu tak giniin, bener loh. Mana ini bunda ini gak dateng-dateng, aku juga kesel. Terus tata-tata aku malah aku disuruh, itu maafin dia. Gak sudih lah aku. Eh, jangan, ngapain dia maafin. Orang kayak gitu kok, maafin. Buat apa coba kita maafin orang kayak gitu. Bila perlu tuh kita sumpahin, kita kutuk. Biar besok tuh dia kayak gitu juga. Lebih jelek daripada kita ini gininya. Tak doain dia itu gak dapet kerja. Eh, bener, bener. Aku yang kerja, yang dapet duit banyak. Dia yang gak dapet kerja, biarin dah kayak gitu. Menanak-anak sekarang gimana? Ikut sama mbak Rina semua? Iya. Makan aku, gak ada orang mikirin. Bener lah, kalau misalnya aku jadi mereka tuh. Ada ya orang kayak gitu ya? Tanya, banyak. Kalau inget gue, kalau inget gue, kalau inget gue. Banyak buktinya. Mbak, buktinya banyak mbak. Aku sendiri juga kayak itu. Temenku juga ngalamin kayak itu. Coba bayangin cowok. Kenapa ya laki-laki kayak gitu? Eh, apa sih yang gak mau ditendang segala? Bunda. Apanya mau ditendang mbak? Aduh, seru banget ya. Iya, bunda. Aku tadi lihat, aduh, kenapa mbak Rina. Aduh, kok tentang masalah kita siapa ini? Ya, bunda. Saya itu sudah melakukan semua yang harus saya lakukan. Seperti istri, katanya suruh berbakti. Gak boleh kerja, gak boleh ini, gak boleh itu. Sudah manut. Sudah manut, tapi ternyata dia di belakang jalan perempuan lain, bunda. Siapa yang saya sampai berdoa tadi malam itu? Berdoa apa? Biarin dia dapet azab, biarin dia dapet karma, dia dapet pokoknya dia menderita hidupnya. Kok doa kok kayak gitu sih? Saya kesel sekali bunda, masa iya saya yang dicahatin terus? Bener bunda. Kayaknya banyak orang yang kayak gitu bunda. Saya juga gitu, belum lagi masalah dengan mertua, dengan adik ipar. Banyak sekali bunda, kalau di rumah tangga itu bunda. Sudah manut. Iya, saya ngerti kok. Memang seperti itulah hidup. Ya kan? Dengan beban, apalagi ada orang-orang yang nyakitin kita. Kayak gitu ya, dengan pikir-pikir ya. Sampai dulu tuh saya mau cerai loh bunda. Bener bunda, saya sampai mau cerai juga bunda. Nah, apalagi mbak Rina udah kandung pisah ya. Ya, itulah beban hidup. Tapi yang saya tadi tuh denger ya tadi, kok ya bisa berdoa, mendoakan orang tuh jelek apa ya, itu namanya doa. Ya, biar dia merasakan. Kalau orang lagi menerita doanya, gampang dikaburkan bunda, saya ingin lihat dia menerita kayak saya pun. Itu yang sering saya juga, apa ya, baru orang itu disolimi. Terus dia dikatakan orang yang tersolimi itu doanya akan mudah terkabul. Nah, terus doanya, nyolimin orang lagi. Ya kan? Ya, biar dia menerita kayak saya pun. Apa ya, terus akhirnya gak selesai toh mbak, kalau kayak gini. Mbak dapat disakiti. Terus dia lagi didoain biar dapat hal buruk seperti apa ya mbak. Tapi kan kita lega bunda, maksudnya dia juga menerita. Saya menerita, dia juga harus menerita gitu loh bunda. Berarti harus grow gitu kayak rapahin sepak bola, biar sama gitu. Iya bunda. Semua itu harus dipahami dulu. Kenapa sih kalian mendapatkan pasangan, mertua, terus ipar, ipar. Ya, kayak mbak Atik juga. Namanya ini kumpulan orang-orang tersolimi ya. Banyak lagi-lagi jalan bunda. Tapi saya belajar memaafkan karena saya sudah belajar sama bunda. Memaafkan itu ternyata membuat kita yang, kita yang lega. Tapi kan gak segampang itu memaafkan orang bunda. Ya lah. Kan kita yang dicahati, dia yang harus minta maaf sama saya, bukan saya yang harus maafin dia. Nah, itu dah. Ya, mungkin karena mbak, mbak Atik kan sudah merasakan ya. Kayak apa, membawa beban kemarahan itu, akhirnya kita sendiri tidak nyaman. Akhirnya saya ngajari dia, kalau terus-terusan seperti ibu-ibu ini, gak selesai. Dendam itu semakin memanas. Ya, api semakin membara. Tapi ketika mbak Atik menentukan pilihan, oke saya memaafkan. Akhirnya yang merupakan apa, yang merasa nyaman ya mbak Atik sendiri. Hidup itu jadi bahagia aja maksudnya. Ketika kita mau memaafkan orang lain, itu yang merugi bukan orang lain. Atau kita yang diuntungkan, kita yang bahagia. Kita bebas dari sakit. Sakit, asam lambung itu, karena dulu saya punya asam lambung. Masalahnya terhadap, emang bisa, gak gitu dimaafin. Bisa, karena punya niat mau memaafkan, terus mau belajar. Ya, karena bunda bilang orang yang rendah hati adalah orang yang menyatakan uang di dalam hatinya. Kalau dilihat, mbak Ibu ya, coba ya. Kalian punya mbak Rina sudah sampai berkeluarga, ada anak, ada inilah, buat Atik itu loh. Terus ditinggal bablas aja, terus ngurus anak sendiri. Jadi single parent sekarang, ngurus sendiri. Nah itu kan tidak nyaman sekali. Bebannya karena saya tidak dinikahi. Jadi bagi keluarga itu kan aib ya, hamil di luar nikah. Terus, itu dulu berat sekali awal-awalnya. Tapi saya bersyukur waktu itu saya diajak teman untuk belajar sol. Ya mungkin masalah itu datang sepaket dengan solusi. Karena waktu itu juga saya sudah lama menikah, tidak punya anak. Terus, eh tiba-tiba ini hamil meskipun kejadiannya itu di luar pernikahan. Jadi akhirnya saya tetap, saya mensyukuri hal baik yang saya terima dari proses ini gitu. Ternyata saya bukan perempuan mandul gitu juga. Tapi kan ada dibanding pada saya. Maksudnya gini bunda kan gak segampang itu orang mau bersyukur, mau memaafkan ya. Apalagi kita yang sedang sedang lagi ada masalah seperti ini bunda gitu. Gimana itu solusinya bunda? Karena kan saya juga lihat itu di sosmed, di youtube. Iya, saya lihat dari youtube-nya bunda Arsana. Ya makanya saya juga. Katanya bisa, menyebutkan lupa baten. Saya juga sebenarnya sih capek. Tapi saya gak yakin bisa menyelesaikan apa yang menjadikan jalan hati saya ini bunda. Ya itu dah, makanya kita itu kan perlu duduk bareng ini. Ya kan? Kita punya waktu untuk berbagi. Tadi Mbak Ate udah berbagi loh. Padahal kunci dari semuanya ya cuma satu aja memaafkan. Tapi kan kalian selalu berpikir, gimana ya maafin orang dia sudah nyakiti saya. Enggak segampang. Enggak segampang itu. Memang enggak segampang itu. Perlu berlapang dadah. Perlu ikhlas. Nah, kita harus cari dulu nih. Inti dari permasalahannya itu apa? Kenapa reaksi dia begitu? Kenapa dia nyakitin kita? Enggak mungkin cuma dari satu sisi dia saja yang berbuat buruk sama kita. Mungkin ada peran kita juga yang membuat dia cengkel. Kan bisa. Ya itu kan dari keseharian. Kenapa mau sering ketemu ya? Pasti ada bergesek sama mertua, sama ipar. Jangan kan itu sama orang tua sendiri aja bisa dendam ke sumat kok. Sama adik kakak juga bisa. Apalagi ini ya sudah jelas nyakitin di depan mata kan gitu. Membuat kita sakit hati. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa sih yang pertama tuh? Kira-kira, nah ya itulah hidup kalian. Itulah takdir kalian. Takdirnya Mbak Rina. Takdirnya Ibu Ayu. Takdirnya Mbak Ati yang dibawa dari proses sebelumnya. Tapi takdir ini bisa dirubah atau enggak? Oh jelas bisa. Capek soalnya Bunda. Kalau kita tidak paham dalam menyikapi masalah ini, sampai kapan saya tanya? Mbak Rina mau bawa dendam ini. Sampai kapan? Sebenarnya sih sudah capek banget. Capek, tapi enggak ngerti lagi. Jalanya gimana? Ya kalau kita terus memanjakan diri dengan kemarahan yang kita miliki, ya otomatis bawaannya capek. Beban loh sekian lama itu kita bawa terus kemana-mana. Ya kan? Terus kapan kita menikmati hidup yang semelah, yang enak, yang melegakan, yang membawa damai tadi? Kita belajar aja deh dari Mbak Ati. Sudah nikah terus bercerai juga ya Mbak Ya, karena enggak punya anak. Sudah gitu dapat ini, malah sudah tegung ditinggal. Ditinggal. Sudah itu sekarang ngurus anak sendiri. Kalau enggak damai, terus bagaimana anaknya masa depan semuanya? Saya sih enggak ngajari yang muluk-muluk ya. Saya cuma ngajari maafkan dulu. Karena itu takdir yang harus dia terima atau karmanya. Tapi dia punya pilihan untuk menjadi lebih baik. Yaitu dengan memaafkan. Sama aja tadi kan? Tapi semua jawabannya memaafkan itu enggak gampang. Ya, saya bilang apalagi enggak, sudah pakai uang. 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 Tapi ada caranya pun memaafkan itu. Tuhan itu sudah memberi kita akal budi dan kehendak bebas. Tinggal pilih aja. Kayak Mbak Ati, oke saya mau pilih bahagia. Kalau mau bahagia, mau damai, jalan satu memaafkan. Kemudian meminta maaf dan oke lah. Mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Wah, kita semua belajar untuk ikhlas. Konsep inilah yang harus dipahami. Nah, kenapa kok enggak bisa? Ya, kenapa kalau kita bilang, saya enggak bisa loh memaafkan dia loh. Kalau dia sudah berbuat buruk sama saya, biarlah juga hal buruk juga terjadi sama dia lebih buruk lagi. Kan itu ya, doa loh katanya. Kalau saya bilang itu bukan doa mbak, doa itu ya yang bagus. Orang itu jelek ya berarti bukan doa, itu kutukan. Nah loh, beratah pun. Iya lah, kalau apapun yang kita ucapkan, sebenarnya semua adalah doa. Tapi kalau yang baik-baik, kita katakan itu doa. Misalkan biarlah dia nanti dapat kehidupan yang lebih baik, itu doa. Nah, karena doa selalu mengarah pada kebesaran Tuhan. Untuk kebaikan. Nah, kalau sudah isinya, apa namanya, biar kamu hidup lebih buruk lagi, nanti dapat hal buruk dari ini, namanya bukan doa. Itu menghujat, kutukan. Ya kan? Itu salah. Enggak boleh. Banyak mengutuk bunda. Iya, tanpa disadari. Kalau terus seperti itu, kan kata-kata buruk berawal dari pikiran buruk. Jangan salah, walaupun tidak dikatakan, pikiran buruk kita telah mencipta di alam ini. Dan kita paham, hukum tabur tuai. Begitu pikiran buruk kita, wah nanti dia itu dapat hidup yang lebih jelek dari hidup saya. Kita menanam. Ya kan? Jangan menanam hidup yang lebih jelek. Apa yang kita dapat, itu berbalik pada kita. Jadi kita pun akan mendapat kehidupan yang lebih buruk. Karena hukumnya, apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Makanya, kalau doa itu yang bagus, jangan malah memperburuk hal baik yang sebenarnya sudah kita tanam. Jadi, hal buruk kita dapat. Mbak terus menghujat atau terus mengutuk ya. Iya, saya. Mantan dengan hal buruk. Oh dia dapat hal buruk. Semua itu akan kembali pada diri kita. Besok dirubah doanya, apalagi sama Gusti Allah, sama Tuhan. Ya kan? Doakannya yang baik-baik. Ya sudah lah. Kalau memang saya saat ini dia menjadi karma saya atau takdir saya bersama, kan tidak ada yang kebetulan di alam ini. Akhirnya mbak menikah, walaupun dia tidak sempurna di mata kita. Akhirnya dia memilih orang lain. Tetap mbak harus bersyukur ya. Inilah takdirku. Saya menerima. Mungkin memang takdirnya anak-anak harus terlahir dari buah cinta mbak dengan mantan ini. Karena mereka juga berkarma atau punya takdir dengan bapaknya seperti itu. Tapi kan kembali pilihan. Sudah memilih untuk, oke kita bisa baik-baik. Dia juga sudah punya pasangan. Nah doanya supaya mbak juga dapat hal baik. Doakan yang baik buat mantan mbak. Supaya dia mendapat istri yang baik. Supaya dia juga mendapat keturunan yang baik. Jangan ngutuk nanti malah begini. Nanti kutukan yang kita lontarkan akan kembali pada diri kita. Ya jadi jangan salah berdoa. Baru dibilang baru doa orang yang tersolimi itu akan lebih kuat. Ya tergantung doanya apa, bagaimana. Berarti kalau saya doa buruk, saya ngomong buruk kayak gitu, itu juga kuat baliknya ke saya ya bunda? Ya iyalah mbak. Itu sudah hukum alam ini, sudah hukumnya Tuhan seperti itu. Maka kita harus memahami hal ini. Pahami dulu, oh iya apa yang saya tanam itu yang akan saya tuai. Kalau saya doain orang buruk, ya otomatis saya dapat buruk. Ya kan, oh saya salah. Kan harus mengenali diri kita sendiri. Oh iya memang saya itu punya andil dalam proses hubungan. Tidak ada orang yang tidak punya andil kayak Bu Ayu misalkan sama mertua, sama ipar, sama keluarga, bapak, ibu, ya semua kita punya andil. Kenapa membuat mereka marah atau tidak suka mungkin karakter kita kurang baik, mungkin pemarah ya mungkin ini. Kalau saya apa, marah bunda. Oh gitu, ya pantes lah. Kalau misalnya mbak ini kan dengan suami, kalau saya memang dengan mertua, dengan adik ipar, nah saya merasa juga kok suami saya gak mau sih maksudnya melindungi saya, kok gak mau mendukung saya. Malah mendukungnya, menemukan kekeluarganya, seperti itu bunda. Nah itu kan membuat saya jengkel, jengkel saya bertumpuk-tumpuk gitu bunda. Terus bertumpuk-tumpuk, nah kalau tadi saya disuruh memaafkan sering ini, gak segampang itu saya akan memaafkan mereka gitu bunda. Nah itu pun harus Bu Ayu pahami juga kenapa sih takdir atau karma kan. Gak kebetulan loh nikah ke keluarga itu ketemu dan itu sebagai mertua, sebagai ipar, sebagai keluarga di sana. Gak ada yang kebetulan, berarti ada hutang karma yang harus Bu Ayu terima di sana. Nah sekarang tinggal menyikapinya bagaimana, positif atau negatif. Kalau saya tadi menilai yang ibu-ibu lakukan itu kan negatif. Kenapa nyumpahin, doain buruk, terus berlaku marah dan dendam, itu negatif. Kalau kita sudah paham dengan hukumnya alam, negatif kita kirim, ya negatif kita dapat. Hidup kita gak pernah damai. Tapi kalau kita lihat dari sisi Mbak Ati, dia diperlakukan seperti itu pada waktu itu memang marah. Marah seperti... Iya, stres, segang waktu pertama saya, coba bayangin bahwa hamil ya waktu itu, ketemu masih hamil dengan kondisi yang seperti itu. Saya cuma pesan, ayolah maafkan. Dan cintai anak ini. Begitu sekarang semi udah gede, ya dia tumbuh dengan baik walaupun ibu hanya dengan itu. Caranya itu bagaimana bunda biar saya juga maksudnya mau maafkan orang lain, sebenarnya saya tuh aku pengen tenang. Di keluarga itu saya pengen tenang bunda, tapi kadang emosi itu gak bisa saya tahan bunda. Ini dah yang kita pelajari. Ini yang saya bilang mengolah rasa. Rasa yang marah, kecewa, terus merasa disolimi. Itu harus kita olah, kita perbaiki. Kita pahami dulu. Jalan satu-satunya untuk bisa menerima ya pahami dulu takdir atau karma yang harus diterima. Kita gak bisa lari kok dari takdir kita. Mbak Rina bilang takdir atau karma kita gak bisa lari. Lahir jebret sudah langsung ketemu ibu, bapak, saudara yang gak bisa kita tolak. Sama juga seperti jodoh ini. Suami, istri, mertua, ipar itu gak bisa kita tolak. Karena itu bagian dari takdir atau karma. Nah kalau sudah itu pahami, terima. Diterima dulu ya, kita gak bisa lari. Dan kenapa karma ini atau takdir ini kita terima? Baru kita paham. Oh ini ada proses reinkarnasi atau past life. Zaman dahulu, kehidupan dulu. Mungkin bisa diterima ya dengan bu Ayu. Atau mungkin mbak Rina belum sampai ke sana ya gak masalah. Yang penting ini takdir harus terima. Dan pelajarannya adalah apa? Ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Nah kalau kita sudah ikhlas menerima, gimana caranya? Caranya yang pertama, terhubunglah dengan kekuatan Tuhan. Maka proses doa itu sebenarnya seseorang terhubung dengan kekuatan Tuhan. Selalu eling. Eling atau terhubung dengan kekuatan Tuhan. Itu membuat seseorang itu mempunyai power energi yang besar untuk mampu menyelesaikan semua beban-beban permasalahan hidup. Jadi kita gak bisa dengan tenaga kita sendiri biar mau memaafkan juga gak bisa. Karena power kita sebagai manusia itu kecil banget. Seberapa sih dengan kekuatan Tuhan yang mahal luar biasa. Maka jalan kita yang bisa kita lakukan pertama yaitu berserah pada Tuhan. Untuk bisa ikhlas menerima. Nah berserahnya apa? Ya harus mampu menurunkan ego ini. Ini kan ego marahnya. Mbak Atik sudah bisa. Oh iya saya. Sudah dimaklum saya. Namanya juga masih dulu. Mbak Rina, tapi. Semua proses kok. Tapi kan kita paling tidak poin-poinnya, step by stepnya tahu. Dan itu tidak bisa lepas dari ajaran agama yang kita terima. Seperti Mbak Rina. Kan paham. Oh iya saya harus ikhlas. Saya harus berserah. Tapi buktinya gak tahu caranya. Cara atau aplikasi dalam keseharian ini yang adang-adang belum masuk ke logika kita. Jadi tahapannya seperti tadi. Oh iya untuk bisa memaafkan seseorang butuh power yang besar. Energi yang besar. Karena apa? Memaafkan itu tidak mudah dengan kata-kata. Jadi kita harus melibatkan kekuatan Tuhan. Ada istilahnya. Kamu harus berlapang dada. Kok pikir-pikir dulu ya. Maksudnya berlapang dada itu gimana? Berlapang dada atau ikhlas? Oh lama-lama saya ngerti bahwa dada saya itu harus selebar lapangan. Lapangan itu harus luas. Seluas itu harus gimana? Oh iya saya harus membuat hati saya terbuka. Ya hingga legowo. Akhirnya legowo itu apa? Bisa melibatkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Jadi kalau orang itu dongonya benar. Doanya itu benar. Sebenarnya dia menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri. Dan pasti kalau ada kekuatan Tuhan di dalam diri. Doa itu akan penuh dengan energi yang positif. Doa itu akan mengarahkan orang pada kebaikan. Bukan seperti yang tadi. Ya aduh. Saya jadi apa ya. Aduh Tuhan. Oh ada orang memohon sama Tuhan supaya orang lain celaka. Itu namanya bukan doa yang baik. Baik tapi kebanyakan begitu Bunda. Seperti saya ya kan emosi. Saya lihat juga ada orang di kampung emosi. Dia juga begitu dia sumpahin orang. Ya sama kayak saya tadi Bunda. Ya saya pikir berarti oh yang saya lakukan ya oke gitu. Masuk wajar karena orang lain begitu gitu. Ternyata itu balik ke kita lagi. Ternyata itu balik lagi ke kita. Oh makanya semua itu adalah proses belajar. Saya bilang aja proses pembelajaran. Dari manapun kita bisa belajar kan. Dari pengalaman orang kita tahu. Oh ya itu asal jeplak aja om doanya itu. Padahal tidak boleh seperti itu gitu. Nah disinilah kita kan sharing. Supaya kita tidak membuat kesalahan lagi. Ya ada orang mengatakan bahwa. Oh ya semua itu untuk kembali kepadanya. Tergantung sama amal perbuatannya dengan hal baik yang kita tanam. Ya karma baik yang kita tanam. Tapi doa kita tidak menanam hal baik. Doanya mau bikin orang ada yang. Tidak mikir sejauh itu. Iya kita tidak tahu. Padahal kan gini kemadaan lah dia nanti jatuh di jalan. Iya saya sering gitu. Kalau di jalan saya tahu ya. Eh bener jatuh. Tidak mikir sejauh itu langsung jatuh. Wah baru ya tadi pagi rasanya saya dapat yang seperti itu. Eh sekarang kok bener saya jatuh. Jatuh kan itu suatu power yang besar. Yang dengan kemarahan itu bisa mewujud. Ya dengan kekuatan itu bisa mewujud seperti apa yang dipikirkan orang-orang itu. Nah itu yang kita sebut kutukan juga. Mengutuk dengan hal buruk. Kasiannya sebenarnya dia kan bapaknya anak-anak. Eh ya itu. Makanya Nek sadar. Kalau lagi kesel gak bisa saya berpikir gitu bunda. Makanya itu dah yang penting kan sekarang menguatkan diri untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan. Kalau seseorang sudah terhubung dengan kekuatan Tuhan. Sudah pasti karakternya akan baik. Dan muncul kesadaran baru seperti Mbak Rina tadi. Tiba-tiba aja. Oh iya kalau gitu kan kasihan ya bapak anak-anak saya. Sudah saya doain jelek terus. Nah kan. Kita butuh berkesadaran loh dalam berpikir, berkata, berbuat. Ajar saya ya bunda. Iya berarti kita bisa belajar ya seperti Mbak. Iya bisa seperti Mbak. Semua itu bisa kok. Ya mungkin tidak harus belajar sama saya. Orang semua itu adalah guru bagi kita kan. Nah suami Mbak itu ya juga guru. Kan dari dia akhirnya Mbak tumbuh kesadarannya. Kalau kita mau berubah, melihat, mengalihkan dari sisi negatif ke sisi yang positif. Nah mertua itu ya guru. Ipar juga guru. Anak-anak jangan salah dipikir anak-anak yang kita lahirkan itu terus kita yang harus menggurui mereka terus. Tidak. Kadang-kadang anak-anak yang sudah bertumbuh dengan kesadaran jiwa yang lebih tinggi dari kita, bisa menjadi guru buat diri kita. Lebih nuwek kalau orang Bali. Iya itu udah makanya kita itu harus ya mulai melihat kasus demi kasus dalam hidup kita. Jangan terbakar emosi. Berarti banyak kasus nih bunda. Soalnya kan saya sering juga gitu dengan orang. Gak cuma itu aja kadang saya jengkel sama temen. Saya juga gitu bunda. Bahasa balinya ngemadakang dah. Mudah-mudahan nanti dia jatuh seperti tadi bilang bunda. Pas naik motor saya diginin orang. Iya mudah-mudahan nanti dia ketabrak mobil gitu kadang saya bunda. Iya kenapa itu bisa terwujud ya. Karena apa? Energi mengikuti pikiran. Ketika ibu memikirkan oh nanti kamu jatuh. Dengan power energi yang kuat. Itu sudah terekam di alam dan alam itu akan memetakan orang itu jatuh. Sama aja itu yang tadi mbak doa. Walaupun dia mengatakan saya sudah berdoa-berdoa. Ya sama aja itu kekuatan pikiran membuat hal itu terjadi dan mewujud. Jadi kalau bisa selektiflah dalam proses berpikir. Hanya pikiran yang positif saja yang boleh kita pikirkan. Yang negatif jangan. Karena apa? Karena kita tahu kalau kita berpikir negatif. Negatif juga akan datang pada diri kita. Nah ini banyak orang tidak paham. Jadi mereka itu meluapkan emosinya sebebas-bebasnya. Iya bener. Akhirnya Ruki siapa? Ruki sendiri. Rame jadinya di keluarga itu maksudnya berantung. Iya bener. Gak ada kedamaian. Gak ada. Jadi yang bisa membuat itu ya ubah dulu diri kita. Itu Mbak Ati dengan kasus ini ya dia mengubah walaupun entah bapaknya anak-anak itu dimana ya biarkan aja. Tapi tetap doakan yang positif. Tetap doakan yang baik. Yang baik. Jadi kan lebih tenang. Iya. Jadi lepas dulu marah. Dan mulai berpikir yang positif. Nah saya itu cuma pengen ngajak Mbak Rina jauh-jauh nih dari Jogja ya. Tapi tak ukur marahnya itu kok banyak banget. Dendamnya loh. Apalagi tadi doanya itu loh. Ya jadi sekarang mungkin lebih baik Mbak Rina meluangkan waktu. Ya mungkin Bu Ayu juga. Untuk melihat flashback ke belakang. Mereka-mereka yang sudah mencolimi kita. Ya Mbak. Yang sudah membuat hal buruk pada diri kita. Terima mereka bahwa itu bagian dari takdir saya. Karma saya. Begitu saya sudah menerima. Apa yang kita lakukan maafkan. Jadi saya mau ajak nih Mbak Rina. Nah dendamnya kalau 10 poin itu 10. Ya orang dendam banget. Ini sama mantan. Itu 2, 3, 4, 5. Nah wah. Kan banyak banget itu. Tanpa disadari luka batin Mbak Rina. Yang tadinya bawa hal buruk ya. Istilahnya baru lahir itu ya takdirnya. Buruk 1, 2, 3, 4. Tapi begitu Mbak Rina punya kasus ini. Jadinya hal buruk yang dia tanam itu waga 6, 7. Hampir 8. Berarti 3 poin nambah. Berarti kalau saya melihat ini sudah pasti kok Mbak Rina besok bakalan dapat hal buruk. Kenapa tanaman buruknya jadi nambah di kehidupan ini. Usah lu pun kerjaan di kantor bukan gak beres-beres. Makanya itulah Mbak Rina. Apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf dan memaafkan. Caranya gimana? Ini jauh-jauh loh datang dari Jogja. Coba bagaimana caranya seseorang terhubung dengan kekuatan Tuhan. Biasanya itu dalam bentuk doa kan. Cuma kan sesuai. Sembayang. Pada saat sebenarnya kita perlu melakukan pemurnian batin. Ini kan prosesnya namanya pemurnian batin. Memurnikan batin kita yang penuh dengan marah ini loh. Dengan dendam. Memurnikan, mensucikan. Jadi mensucikan itu bukan hanya fisiknya saja. Dengan apapun gitu ya. Tapi batinnya itu lebih penting. Karena batin yang indah akan dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Tapi kalau batinnya isinya marah, dendam. Hal yang buruk. Bagaimana Tuhan bisa hadir dalam diri kita. Gelap dan terang tidak bisa menyatu. Jadi untuk bisa memaafkan. Bersihkan dulu batin atau kolbunya mbak Rima. Dengan terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Sinar suci Tuhan. Cinta Tuhan. Kekuatan Tuhan. Kita hadirkan. Melalui. Tentunya kalau di Muslim. Ada Nabi Muhammad. Ada Yesus sebagai perasang perantara. Kan seperti itu. Dengan ada lagi ya. Kepada mereka mengacu pada guru atau apapun. Karena kita tidak mampu sendiri untuk terhubung dengan kekuatan Tuhan. Nah setelah itu baru. Nah lebih baiklah sekarang lah coba deh mbak Rima. Lakukan sendiri dengan terhubungkan. Dengan kesadarannya dipakai apa? Kesadaran jiwa. Agar nur ilahi bisa memasuki tubuh. Terus kejamkan aja matanya mbak. Mbak kemudian. Gunakanlah kekuatan Tuhan. Respek. Sayangkan hal-hal yang mbak Rima dapatkan dari mantan suami. Bahwa itulah takdir saya. Dan saya tidak bisa lari dari sempur. Karena Tuhan sudah memetakan hal ini. Apapun itu dulu adalah pilihan saya. Memilih sendiri. Tapi ketika hal buruk itu datang. Ya inilah yang harus saya terima. Ini untuk berlatih saya. Untuk kuat. Untuk lebih tegar. Ketika kita paham ini adalah beban. Berselahkan kepada Tuhan. Saya menerima ikhlas dengan makan saya. Dengan kehidupan saya. Apapun itu terimalah dia. Dan maafkan. Biarlah dengan kekuatan Tuhan. Saya mempunyai hati yang seluas samudera. Untuk menerima dan memaafkan. Biarlah dengan kekuatan Tuhan. Saya juga minta maaf. Atas peran yang muncul dalam hubungan. Terimalah dia. Mintalah maaf. Dan biarkan Tuhan mengangkat semua beban kita. Emosi kita. Kemarahan kita. Dendam kita. Kalau ada saatnya kita harus kembali pulang tanpa dendam. Tanpa kemarahan. Maafkan lebih dalam lagi. Masih ada sedikit lagi. Yang harus diselesaikan. Dan ini tidak bisa dilakukan orang lain. Bahkan saya pun tidak bisa membantu seseorang. Seseorang untuk melakukan proses pemurnian batin. Yang bisa melakukan ya diri. Orang lain sendiri. Karena seperti Bu Ayu kan punya trauma atau apapun yang mengenali kan adalah diri sendiri. Saya sendiri. Dan ini sudah memaafkan. Oke. Minta maaf sudah. Kurang satu mbak. Memaafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri. Jangan merasa buruk dengan apa yang sudah kita lakukan tadi mbak. Lakukan dengan doa saya sudah hadung. Saya jelek ini. Maafkan itu proses bertumbuh saya kok. Saya naik kelas nih. Saya mau jadi lebih baik. Saya. Bertumbuh. Saya memaafkan diri saya. Jadi perlu juga memaafkan diri sendiri ya Bu. Betul. Oh iya iya. Ya. Setelah ini sudah marahnya sudah selesai bersyukurlah. Ya. Tidak bisa orang itu penuh marah kemudian dia bersyukur. Tidak mungkin. Step by stepnya. Marahnya harus selesai. Bersyukur. Kemudian ya harus berterima kasih kepada mereka yang datang memberi peran pada kita. Ya. Sebagai takdir kita atau karma kita untuk bisa menjalani hidup. Ya kalau mbak. Artinya sudah lewat nih. Sudah duluan dia. Paham. Sudah paham. Jadi kan. Ya sudah lega. Jadi lebih lega. Ini mbak Rina juga harus gitu. Maafkan semuanya dan katakan ya saya menerima saya berdamai dengan antan saya dengan dengan anak-anak. Berdamai dengan hidup saya. Begitu. Nah ini kan sudah rasanya kan sudah berbeda. Auranya juga sudah berubah. Karena ketika tadi kan masih penuh marah kegelapan ya. Auranya tidak bisa bercahaya. Tapi ketika seseorang bisa memaafkan lebih ikhlas, menerima, berserah pada kekuatan Tuhan. Maka cahaya akan memancar dari aura mereka. Ini yang disebut dengan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Jadi bukan cantik karena make upnya aja. Tapi hatinya harus cantik. Ya ini proses menyebabkan hati kolbunya. Ya kan. Lega sekali rasanya. Enak ya? Beda ya? Enak ya mbak Rina? Kalau misalnya saya mau belajar bunda. Kan bisa ya nanti kemana gitu bunda. Maksudnya saya kepengen seperti mbak Ati. Jadi kan ini bunda marah itu kan enggak maksudnya sekarang marah besok atau seminggu lagi bisa jadi marah. Betul. Kampuh lagi. Nah kampuh lagi perasaan itu muncul gitu. Bunda kan kita manusia. Pasti muncul-muncul. Itu menyikapi itu saya ingin belajar itu gimana bunda. Memang sih banyak orang itu berpikir belajar itu harus berada di suatu tempat. Dengan ada guru, ada ini. Padahal kalau menurut saya belajar itu bisa di mana-mana. Karena semua orang adalah guru bagi kita. Ya seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian bagaimana caranya sekarang loh zaman sekarang sosmed itu sudah wah canggih banget kan. Bisa belajar dari Youtube, bisa belajar dari mana saja dari buku. Kan tidak harus dengan proses ini. Nanti kalau saya sudah balik ke Jogja boleh ya bunda DM-DM? Oh boleh. Kan kita juga buka-buka workshop juga di situ untuk caranya ini melepas tadi ketegangan. Ini juga untuk melepas stres loh sebenarnya. Ya ini proses untuk merilis stres kita. Stres kita ya berawal dari beban-beban hidup yang kita simpan. Nah cuma bedanya dalam proses ini terukur. Tadi saya kan ukur oh dari empat nih jadi tujuh. Jadi terukur. Ya saya heran. Maksudnya diukur itu maaf ukur apanya. Katakan gini bu. Semua orang sih sudah merasa dirinya baik. Semua orang merasa dirinya baik. Tapi belum tentu sebenarnya secara energi yang teradiasi dari dirinya itu baik. Kalau kita kan dengan soul meter ini kita bisa ngukur oh ini baik. Marahnya sekian. Kayak tadi perubahannya sekian. Seperti ini kan marahnya Mbak Rina sudah terukur sudah bagus. Bahkan saya tahu oh ada apa namanya menyalahkan diri sendiri. Nah dengan terukur ini kita akhirnya tahu oh sudah atau belum. Jadi tidak hanya sekedar. Dan rasanya kan beda. Mungkin nanti kalau di workshop dijelaskannya lebih detail. Oh iya lebih detail. Berarti nanti setelah tahu kan metodenya saya daftar di workshop. Bisa untuk latihan di rumah. Siapa aja. Kan simple. Ya. Cukuplah untuk melatih kita sehari-hari. Sehari-hari. Masalah sehari-hari. Sekarang aja sudah cukup melegakan. Sudah repot kita kesini repotin Bunda. Makasih waktunya Bunda pasti sibuk. Bawa sama. Ate aja kita kan sama-sama bertumbuh. Malah dikasih emosi. Mari-mari silahkan. Makasih Bunda. Saya milah airnya. Makasih Bunda. Sama-sama. Ya kita sudah melihat tayangan tadi. Bagaimana Bapak Ibu. Seru ya. Sampai mukul-mukul bantal. Untung bantalnya aja yang dibukul. Bukan orangnya langsung ditonjol. Karena ketika seseorang sedang marah. Emosi yang meledak-ledak. Apalagi ada yang tukang kompor-kompor. Yang akhirnya tambah marah. Tentunya membuat kita tak terkontrol. Dan apa yang terjadi? Kita yang terbakar. Waduh terbakar oleh api kemarahan kita. Dan itu sangat tidak nyaman. Seseorang tidak bisa menjadi damai. Seseorang akan terus ruwet dengan pikirannya. Kemarahannya yang menumpuk. Dan akhirnya mereka tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Apalagi tadi kita dengarkan. Kenapa ada orang yang mendoakan doa lho? Doa yang buruk. Apakah itu doa? Jadi episode ini kita bahas. Itu mendoakan atau mengutuk. Banyak sekali orang yang salah dalam proses ini. Mereka banyak mengatakan doa seseorang yang tersolimi itu akan sangat kuat dan tentu akan mewujud dengan baik. Ya kalau untuk doanya baik. Tapi kalau doa itu buruk seperti tadi. Wah nanti dia akan mendapat hal buruk yang lebih buruk daripada hidup saya. Wah nanti dia jatuh di jalan atau hal buruk lainnya. Dan ternyata doa itu mewujud pada orang lain. Apakah itu kebaikan? Tidak. Jadi kalau saya mengatakan itu bukan doa. Tapi itu adalah kutukan mengutuk seseorang untuk mendapat hal buruk dalam hidupnya. Jadi tolong ya Bapak Ibu jangan sampai kita mendoakan hal yang buruk. Itu bukan doa tapi itu mengutuk. Doa selalu berhubungan dengan kekuatan Tuhan. Dan tentunya doa adalah sesuatu yang mendamaikan. Mendoakan seseorang mendapatkan hal baik, sukses, sehat. Ya itu doa yang luar biasa. Nah bagaimana kita menyikapi agar doa kita baik, positif. Tentunya seseorang yang damai, kata-kata yang keluar dari dirinya juga akan menunjukkan kedamaian. Seseorang yang penuh dengan kemarahan, ya itu tadi. Ujung-ujungnya doanya juga buruk jadinya. Nah mereka kembali mengatakan bagaimana saya bisa berdoa baik kalau saya tersolimi, saya tersakiti, saya ingin dia juga mendapat hal yang buruk seperti saya. Seringkali seperti itu. Dan saya bilang stop, jangan lakukan itu. Karena hukum di alam ini, hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Ketika kamu mendoakan seseorang buruk, jangan salah, alam ini akan membuat hal yang buruk itu terjadi pada diri kita. Mau dapat hal yang buruk, ah jangan kalau bisa. Oleh karena itu, kendalikan proses berpikir. Kendalikan karena doa berawal dari pikiran kita. Dan ketika seseorang yang tersolimi, jangan terus merasa bangga dirinya tersolimi atau tersakiti. Jangan biarkan rasa sakit hati terus berada dalam diri dan dendam semakin menumpuk. Karena itu akan membuat hidup kita semakin terburuk. Apa yang kita lakukan? Maafkan, minta maaf, dan lupakan. Ya gak bisa dong bunda, memaafkan loh dia sudah menyakiti hati saya. Dia loh sudah bikin hidup saya buruk. Tapi saya tetap mengatakan, maafkanlah. Nah, toh apapun yang terjadi itu bagian dari takdir yang harus kalian terima. Karma yang harus kalian terima. Dan kita tidak bisa lari dari hal itu. Kita harus menghadapinya. Cuma ada dua pilihan. Menjadi damai atau semakin ruwet. Kalau ingin ruwet, dia tambah marah saja. Misoh-misoh saja atau mengutuk lebih banyak lagi. Pasti hidup kalian akan jauh lebih ruwet. Tapi kalau kita ingin hidup kita damai. Hanya satu pilihan. Yaitu memaafkan dan meminta maaf. Seburuk apapun yang mereka lakukan, itulah pelajaran buat diri kita menjadi lebih baik. Dan proses ini membuat kita sadar. Bahwa dalam proses memaafkan, membutuhkan kekuatan Tuhan untuk hadir dalam diri kita. Kalau kita mau usaha sendiri dengan kekuatan kita, sulit sekali untuk memaafkan. Oleh karena itulah, lakukanlah proses eling atau terhubung dengan kekuatan Tuhan. Libatkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita untuk mampu memaafkan orang lain. Dan saya yakin apabila Bapak Ibu mau melibatkan kekuatan Tuhan. Dan kemudian memaafkan mereka-mereka yang telah menzolimi diri kita. Atau menyakiti diri kita, pasti kita akan tersentuh dan tersadarkan. Ya, saya telah banyak berbuat buruk dengan doa-doa buruk yang saya berikan pada mereka. Akhirnya kita sadar, itu bukan doa. Itu adalah kutukan. Nah, kesadaran inilah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Karena kita terus teraliri oleh kekuatan Tuhan yang berada di dalam diri. Maka proses yang harus kita lakukan, maafkanlah dan mintalah maaf. Sederhana ya Bapak Ibu, tapi semua bilang itu susah. Ya, kalau kita lakukan dengan diri kita sendiri. Tapi ingat kata kuncinya, libatkan kekuatan Tuhan untuk mampu memaafkan dan meminta maaf. Bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada diri kita sendiri. Ya, sederhana pembelajaran ini, coba tolong praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan merasa jauh lebih nekat. Ya, demikianlah pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya, pada episode Karma dan Reinkarnasi bersama saya, Bunda Arsani. Terima kasih. Terima kasih.